Intro Bagaimana dengan hakim ya itu adalah dengan otoritas Tuhan Apa tidak taburakan antara kedaulatan rakyat dan otoritas Tuhan Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyengkut tentang halal-haram Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan sistem demokrasi Apakah ini halal atau ini haram kan tak bisa di voting Persoalan halal dan haram itu mutlak otoritas Allah SWT Demokrasi itu hanya menyangkut hal-hal keduniaan Terutama persoalan politik yang tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya Perhatikan sekalian sekarang kita bicara tentang hubungan antara agama dan negara Tentang hubungan antara agama dan negara ada tiga teori Pertama adalah teori negara agama Yang kedua adalah teori negara sekuler Yang ketiga adalah negara simbiosis Negara dengan sistem atau teori simbiosis ini merupakan sebuah teori yang sangat mudah untuk diterapkan Dalam pengertian bahwa negara dan agama tidak menyatu akan tetapi tidak bisa dipisahkan Atau kalau diharapkan bisa dikatakan Agama dan negara adalah dua hal yang berbeda akan tetapi tidak bisa dipisahkan Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan Agama membutuhkan negara Kenapa membutuhkan negara? Kalau tanpa negara banyak ajaran-ajaran agama yang tidak bisa diterapkan Sebaliknya negara membutuhkan agama Karena kalau negara tidak dikawal dengan agama Tidak akan menjadi tempat yang kondusif Untuk menjadi tempat menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat Para hadir sekalian Sekarang negara bangsa atau ad-daulatu di jemi imu watiniha Negara bangsa itu adalah negara yang menjadi milik seluruh warga negara Tanpa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Dengan berbagai macam etnis, pengaruh agama dan sebagainya Tidak ada perbedaan satu sama lain Salah satu contoh daripada negara bangsa adalah negara Indonesia Indonesia ini lahir atas perjuangan seluruh komponen bangsa Yang terlibat dalam perjuangan untuk mendirikan negara kesatuan Di publik Indonesia ini adalah seluruh komponen bangsa Indonesia Dari berbagai etnis, dari berbagai pemudu agama Di situ ada kaum muslimin, ada orang-orang kristian Dan pengandut-pengandut agama yang lain Tidak bisa diingkari bahwa yang paling memiliki peran penting Bagi berdirinya negara ini adalah kaum muslimin Karena kaum muslimin lah merupakan penduduk mayoritas di negara ini Akan tetapi tidak bisa dinafikan bahwa penganut agama lain Juga memiliki kontribusi dalam berdirinya negara ini Oleh karena itu penganut agama lain Seperti kristian, buddha Tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas dua Muslim, kristian dan seterusnya memiliki kedudukan yang sama Perhatikan sekalian, sebuah negara yang didirikan dan dibangun oleh seluruh bangsa Dari berbagai penganut agama Rasa-rasanya sulit untuk diproklamirkan sebagai negara Islam Karena pengandut agama lain tidak akan setuju Dan pada gidirannya, sulit juga untuk melakukan formalisasi syariat Atau tatbikus syariat sulit Akan tetapi tidak berarti bahwa pintu tertutup Untuk itu masih terbuka lebar Pintu untuk menjadikan syariat Islam Memwarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini Karena negara ini adalah mengikuti sistem demokrasi Kalau masyarakat mayoritas yang diwakili oleh parlamin Memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh punduk undang-undangan Apa sulitnya? Sudah barang tentu yang paling bijak adalah tidak atas nama Islam Memang substansinya Islam akan tetapi bungkusnya tidak perlu disebut-sebut Islam Bisa saja dengan menggunakan istilah tandisul konon Atau indonisasi undang-undang Dulu di Mesir pernah ada gagasan yang namanya Tamsirul Konon Mesirisasi perundang-undangan Artinya bagaimana undang-undang Hukum dan perundang-undangan yang ada di Mesir itu Digali dari budaya orang-orang Mesir Orang-orang Mesir adalah orang-orang yang mayoritas adalah orang Islam Yang budayanya tidak bisa dilepaskan dari malhab-malhab yang ada Kalau bisa di negara ini juga melakukan hal seperti itu Yakni mengindonesiakan seluruh undang-undang Dalam arti bahwa perundang-undangan yang ada di negara ini Digali dari budaya bangsa Indonesia Daripada tetap mempertahankan undang-undang Yang berasal dari Belanda atau negara-negara barat yang lain Akan saya tegaskan kembali bahwa secara teoritis Sangat mungkin di sebuah negara yang mengikuti sistem demokrasi Seperti Indonesia ini mengadopsi nilai-nilai syariah Dan menjadikannya mewarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini Akan tetapi kenyataannya Betapa banyak anggota parlamin di negara ini Yang mereka adalah mayoritas muslim Tidak memiliki wairah islami Atau karena mereka memang tidak begitu faham tentang ajaran-ajaran agama Sehingga sulit untuk dicapai Akan tetapi perlu disampaikan bahwa ada perbedaan Antara tadbikus syariah dan al-amalubis syariah Tadbikus syariah artinya formalisasi syariah Al-amalubis syariah adalah mengamalkan syariah Mengamalkan syariah itu adalah kewajiban setiap muslim Diformalkan atau tidak diformalkan Setiap muslim wajib mengamalkan syariah Dan alhamdulillah di negara ini Seluruh kaum muslim ini memiliki kebebasan Untuk mengamalkan syariah Baik yang menyangkut ibadah Maupun yang menyangkut hubungan-hubungan sosial atau mu'amalat Yang kurang di negara ini hanya itu Yakni tadbikus syariah, formalisasi syariah itu Itu yang kurang Akan tetapi orang-orang yang sangat antusias dengan tadbikus syariah Formalisasi syariah Mereduksi pengertian daripada syariah itu Seolah-olah syariah bagi mereka itu Hanya hal-hal yang menyangkut jinayat Menyangkut hudud Menyangkut hukuman, kisot dan sebagainya Padahal ajaran syariah yang menyangkut jinayat dan ukubat Itu tidak lebih daripada 1% daripada ajaran syariah Dan kalaupun ajaran syariah disini diformalkan Saya yakin akan sudut juga diwujudkan dalam kenyataan Kenapa sebab? Karena Haluan 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 Haluan